Intersport Drift Academy kembali hadir meramaikan acara IMS 2019 di GXPO Kemayoran. Kotes yang menghadirkan drifter muda ini bertujuan untuk mencari bibit-bibit drifter Indonesia yang bisa memberikan prestasi bagi Indonesia. Intersport Drift Academy yang diadakan di salah satu arena drift di acara IMS 2019 ini menarik perhatian para pengunjung yang hadir dan menonton kontes drifting ini. Peserta yang terdiri dari 40 drifter pemula yang terbagi dalam 4 grup ini menampilkan penampilan terbaiknya dalam memanufar mobil mereka untuk menarik perhatian para juri agar bisa menempati 12 besar drifter terbaik dan tampil di ajang yang lebih besar. Selain itu, Intersport Drift Academy ini juga bertujuan mencari atlet muda untuk mewakili nama Indonesia dalam ajang nasional maupun internasional. Intersport Drift Academy seperti tahun lalu kita sudah menyiapkan satu wadah di mana kita ingin menampung aspirasi-aspirasi bagi para drifter-drifter muda untuk bisa menjadi atlet internasional yang nantinya bisa membagakan nama Indonesia melalui cabang olahraga drift atau balap drift di mancanegara. Jujur menurut gue ini sebuah wadah ya, wadah yang bagus banget buat anak muda kayak gue. Karena kita tuh sebagai drifting yang kasarannya sekarang di Indonesia tuh alhamdulillah berkembang banget. Kalau misalnya gak ada acara seperti ini ya, kita pasti ujungnya bakal brutal jalanan. Nah makanya kita berterima kasih banget sama Intersport udah ngadain acara ini, udah ngadain wadah ini buat kita. Dari Jakarta, Mahathir Muhammad Irian Syahwayudi, Ayus, melaporkan.